Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Blitar resmi melantik anggota DPRD Kabupaten Blitar terpilih hasil pemilu 2019. Sebanyak 50 anggota Dewan itu mengucapkan sumpah dan janji jabatan dan akan mengisi untuk periode 2019-2024. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Blitar terpilih hasil pemilu 2019 dilakukan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Blitar. Pelantikan 50 anggota Dewan itu berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Blitar masa jabatan 2019-2024. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar masa jabatan keanggotaan Dewan tahun 2014-2019, Suwito Saren Satoto. Bupati Blitar Rijanto mengatakan, dalam catatannya selama pengabdiannya, DPRD dinilai telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Terima kasih. Sementara itu, menurut Suwito Saren Satoto, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Selama masa jabatan 2014-2019, Dewan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah menghasilkan produk keputusan DPRD sebanyak 141 keputusan, 58 persetujuan perda dan keputusan pimpinan DPRD sebanyak 133 keputusan. Sementara itu, menurut Suwito Saren Satoto. Sementara itu, menurut Suwito Saren Satoto, Ketua DPRD Kabupaten Blitar. Untuk diketahui, 50 anggota Dewan terpilih diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Blitar, jajaran Forko Pimda Kepala OPD, KPUD, dan Bawas Luka Bupaten Blitar. 50 anggota Dewan tersebut, 19 orang dari PDIP, 9 orang dari PKB, 6 orang dari PAN, 6 orang dari Partai Gerindra, 3 orang dari Partai Golkar, 2 orang dari Partai Nasdem, 2 orang dari Partai Demokrat, dan masing-masing 1 orang dari PKS dan PPP. Dari Blitar, Yudhisira, KSTV